Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 127-129 Di halaman 129 ada tugas yang akan kita kerjakan Nah ini dia, ayo kita mulai Nah ini, kita akan bermain peran Kita akan mengucapkan kata-kata atau kelima tertentu Yang telah ditentukan seperti yang di bawah ini Ada 6 nih ya, 1, 2 3, 4, 5, 6 Jadi ada 6 yang harus diucapkan Ini kan kita lakukan Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi pernyataan-pernyataan tersebut Pernyataan yang bawah ini ya, dari 6 percakapan ini Setelah guru, satu persatu Jadi setelah diucapkan oleh guru Kita akan mengulanginya Kedua, dalam kelompok kita akan bermain peran Ya, akan mengucapkannya dalam kelompok Jadi bergiliran Si A menyebutkan yang nomor 1 Si B nomor 2 Atau terserah guru Bagaimana guru Bagaimana guru mensiasatinya Ketiga, kita akan memperbaiki Masing-masing kesalahan jika terjadi Ya Nah, kita akan mengucapkan kelimaannya serai keras, jelas dan benar Kita lanjut Nah, saya dapat 90-90 dalam bahasa Inggris Dan 65 dalam pelajaran sejarah Bagi saya, bahasa Inggris lebih mudah daripada sejarah Sejarah lebih sulit daripada bahasa Inggris Nah, itu yang pertama Nah, yang kedua Saya beli kotak pensil yang cantik ini Hanya 15 ribu rupiah Dan Tas kecil yang simple ini Tas kecil plastik ya Tas kecil plastik yang sederhana Untuk hanya 20 ribu rupiah Lucu bukan? Kotak pensil Lebih bagus Tapi Lebih murah Ya Tas kecil Lebih simple Tetapi Lebih mahal Ya Nah Kita lanjut Ke halaman 128 Saya suka Bunga rose Mereka Lebih cantik Lebih bagus ya Daripada Bunga-bunga yang lainnya Nah Lanjut Ayo duduk di Kursi di bawah Pohon Menurut saya Di sana Di sana lebih nyaman Di sana lebih nyaman Di sana lebih nyaman Film 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 maling kundang ya Menurut saya Edo adalah Pelajar yang sangat baik Dia lebih rajin Daripada kami semua Dia selalu Dia selalu memperoleh Dia selalu memperoleh Nilai yang baik Di seluruh mata pelajaran Nah Lanjut ke halaman 129 Nah Dia ada tugas Kita akan bekerja dalam kelompok Kita akan menyelesaikan Kalimat-kalimat Untuk Membandingkan Orang Binatang Dan Benda-benda Nah Ini yang akan kita lakukan Pertama Kita akan membaca Kalimat-kalimatnya Secara seksama Satu persatu Kedua Di dalam kelompok Kita akan berdiskusi Untuk Memilih Kata-kata yang tepat Ke Tempat yang kosong Ya Yang masih kosong ini Nah Apa kata-kata yang paling pas Di sana Ya Ketiga Kita akan mengucapkan Kalimat lengkapnya Ya Kalau sudah selesai Kita harus mengucapkannya Kita akan memperbaiki Masing-masing Kalau ada Kesalahan Jadi tidak Mentertawakan ya Tidak boleh mentertawakan Teman Kalau ada kesalahan Perbaiki Kita akan menggunakan Kamus Mengucapkan Kelimat-kelimatnya Dan menggunakan Tanda baca Secara benar Kita juga akan Mengucapkan Kata-katanya Secara keras Jelas dan benar Jika ada masalah Tanya guru Nah Ini yang Harus kita Buat Nah Sebelum kita Kerjakan Perlu Kita fahami Bersama Bahwa Pelajaran kali ini Adalah Tentang Membandingkan Artinya Ada Yang Dibandingkan Antara satu Dengan yang lain Si A Lebih tinggi Daripada Si B Si C Lebih baik Daripada Si Z Nah Seperti itu Nah Coba kita lihat Bagi Marcus Inggris Lebih sulit Daripada Sejarah Apakah Benar Seperti itu Barangkali Ini terbalik Ya Ya Nah Saya sudah Buat Dalam Bentuk Wordnya Ya Jadi Ini Si Marcus Kalau Tidak Salah Itu terbalik Ya Bagi Si Marcus Ini Ya Berdasarkan Marcus Di sini Kita Perkecil Ini 150 Nah Kelihatan Bahasa Inggris Lebih mudah Ya Oh Ya Sejarah Lebih sulit Ini terbalik Nah Ini terbalik Ya History Harusnya Di sini Ya Terbalik Ya Jadi Sejarah Lebih sulit Daripada Bahasa Inggris Ya Kita Berilah Tanda Di Garis Bawahi Nah 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 Ini dia Ya Dia Lebih Sulit Ya Yang kedua Tasya Mengatakan Nah Sebaiknya Yang dari sini Ya Sebentar Nah Nah itu dia Dari Yang kedua Yang kedua Yang kedua Nah Ini si Tasya Ya Tasya Mengatakan Bahwa Kotak Pencil Nah Lebih Bagus Lebih Apa namanya More Beautiful Ya Ini Beautiful Nah More Beautiful Than The Purs Ya Kotak Daripada Tas kecil Ya Nah Ini dia Nah Nah Di garis Bawahi Nah Tetapi Kotak kecil Lebih Mahal Ya Is More More Expensive Than The Pencil Case Nah Ini jawabannya More Yang di garis bawah Ditebalkan ya Ini ada Ditebalkan More Expensive Ya Jadi Caranya Adalah Tambahkan More Ya More Beautiful Dan Tambahkan Then Setelah Adjektif Tersebut Ya Itu yang kedua Yang ketiga lagi Ini Sidwi Ya Sidwi Menurut Sidwi Bunga Mawar More Beautiful More Beautiful Than Nah Ya Jadi Lebih Cantik Daripada Bunga Bunga Yang lain Ya Itu Menurut Sidwi Nomor Empat Nah Max Ingin Duduk Di Bangku Di Bawah Pepohonan Pohon Ya Karena Disana Lebih Comfortable Lebih Nyaman Nah Nah Karena Disini Si Max Tidak Ada Pembandingnya Maka Kata-kata Then Tidak Kita Pakai Ya Karena Lebih Nyaman Disana Ya Pembandingnya Tidak Ada Kalimat Kelima Ya Ini Si Herman Herman Menurut Herman Buku Maling Kundang Lebih Menarik Nah Ini Lebih Menarik Is More Interesting Than Nah Nah Yang Terakhir Ini si Yuni yang Ngomong Yuni berkata Bahwa Edo More Diligen Ren Nah Ya Itu dia Ya Jawaban Untuk Halaman 128 129 129 Kita Selesai Nah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Nya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa T